Intro Salam jumpa pemirsa, beragam informasi menarik yang terjadi di wilayah Karisidenan Kediri dan sekitarnya akan kami hadirkan dalam kembang lambe. Bersama saya Yumita Agustina, inilah kembang lambe selengkapnya. Pemirsa sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, PT Pegadaian Persero Kantor Area Malang Cabang Blitar menggelar pasar murah pada 19 Juni 2017 kemarin. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita pegadaian sebagai salah satu BUMN dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan pegadaian akan lebih dikenal oleh masyarakat, serta tidak enggan untuk berinvestasi di pegadaian. Pernahkah Anda menggade barang di tempat pegadaian? Pegadaian sendiri merupakan sebuah lembaga keuangan, hanya saja bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan sebuah cara khusus yaitu hukum gadai. Sebagai pengelola penyeluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat dan aman, serta menyediakan dana dengan cara sederhana kepada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. PT Pegadaian Cabang Blitar melayani seluruh nasabahnya dengan sangat baik. Pelayanan yang ramah dan bersifat membantu para nasabahnya selalu dilakukan oleh pegadaian Cabang Blitar. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, tepatnya di bulat suci Ramadan 1438 Hijriah, PT Pegadaian Persero Kantor Area Malang Cabang Blitar menggelar Pasar Murah. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 19 Juni kemarin ini lantas mengudang antusias masyarakat Blitar termasuk pulang nasabah pegadaian yang kurang mampu. Karena pada gelaran pasar murah, pegadaian akan membagikan sejumlah kebutuhan sembako dengan harga yang ditawarkan sangat murah, yakni Rp25.000 saja dari harga sebelumnya Rp200.000. Pada pelaksanaan pasar murah ini, hadir pula pemimpin wilayah PT Pegadaian Persero Kanwil 12 Surabaya yang dalam hal ini turut menyampaikan beberapa hal sekaligus mengajak masyarakat Blitar untuk mengikuti sejumlah program yang ada di pegadaian. Hati yang gembira Ini adalah karena peran ibu bapak yang sudah menjadi pelanggan pegadaian. Jadi sebagian daripada hasil yang diterapkan dari ibu bapak yang menjadi pelanggan, kita share tiap tahun seperti ini. Sebenarnya semuanya, ada di Palang juga ada, kemudian kemarin di Kewiri, di Belengagung, di Bonorogo, atau semua kota di keragukan ini. Pegadaian itu sekarang sudah merubah. Saya bilangnya gini, mudah-mudahan ibu bapak sejahtera kenapa pegadaian. Pasti ibu bapak begini, masuk di bapak sejahtera, piye pegadaian ini. Benar, kenapa ya sekarang pegadaian ini? Karena pegadaian sekarang bukan hanya untuk tempat minjem uang, bukan tempat minjem uang, tetapi mau beli emas ada, mau bayar listrik telpon ada. Ini kalau yang transaksi di pegadaian melunasinya sekarang, itu malah dikasih pojuran untuk bayar listrik telpon alih, semuanya Rp25.000. Nah, tapi ya sekarang artinya saya pengen membantu masyarakat pegadaian, yang tengah-tengah pegadaian ini di sejabat. Dan ada, selain investasi mas, ada lagi program untuk orang pergi naik haji. Kemudian ada lagi untuk membeli kendaraan. Syukur-syukur beli kendaraan yang kreditnya di pegadaian. Nah, itu yang kita harapkan bahwa pegadaian ini usiannya sudah 114 tahun, dulu orang yang masuk ke pegadaian itu bawa kain. Apa sendiri? Sewek itu nggak sewek? Sewek, rantang, piring, sepeda otter, mesin jahit. Sekarang sudah sebagian besar yang menjadi jaminan di pegadaian itu emas. Itu tandanya, kalau tidak nasabah sudah mulai tahu, atau pelanggan sudah mulai tahu, jarang menghimpam asetnya. Emas itu bisa tahan dari infrasi. Kalau ngomongin infrasi ini, kalau ada yang kenaikan harga, emas itu bisa tahan, buat ikan kompira. Nanti kalau susah-susah, dia datang lagi pegadaiannya. Nggak apa-apa, supaya kita bisa menghimpam ke mas. Seperti inilah suasana pembagian sembako kepada warga kurang mampu yang merupakan program BUMN untuk negeri. Sekaligus anggaran dana kebijakan sosial oleh PT Pegadaian Persero, Kantor Area Malang, Cabang Blitar. Para pemirsa dari JTP yang saya hormati, pegadaian saat ini usianya mencapai 115 tahun. Kemudian usia pegadaian ini sudah rutin, paling enggak dalam 20 tahun terakhir, untuk kegiatan Ramadan setiap tahunnya kita dari program BUMN untuk negeri dan program CSR Pegadaian, kita selalu akan membagi sebagian dari keuntungan kita kepada masyarakat. Salah satunya adalah mengadakan pasar murah. Nah, pasar murah ini kalau di Kanwil, Surabaya, kita hampir di setiap kota. Di setiap kota, dari mulai tujuh area kami ada di Madura, kemudian di Surabaya, di Sidoarjo, di Jember, Banyuwangi, Malang, Madiun. Kemudian dari semua kota itu, untuk area Malang kita pusatkan di tiga tempat, yaitu di Kepanjen, di Malang, dan di Blitar. Nah, acara di Blitar ini paling tidak dihadiri oleh masyarakat sekitar, kita mempunyai 325 paket, dengan nilai paketnya itu senilai 200 ribu, dan kita hanya jual ke masyarakat hanya 25 ribu. Nah, barang sembako yang kami jual di pasar murah ini ada beras, ada minyak goreng, kecap, sirup, gula. Nah, inilah yang saya harapkan, kembalinya masyarakat yang kita berikan dari hasil lebih untungnya pegadian ke masyarakat, kita kembalikan ke masyarakat, dan masyarakat akan lebih cinta lagi dengan produk pegadian. Jauh ke belakang tentunya diharapkan, dulu masyarakat memang kurang sejahtera yang datang ke pegadian, tapi paling tidak saat ini, pegadian sedang membina masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera dengan berkenalan pegadian. Karena ada produk-produk investasi yang nilainya sangat murah. Tidak ada di tempat lain, produk kita, tabungan emas itu hanya dengan 5 ribu, kita bisa membeli emas. Kemudian produk-produk yang lainnya memang menyasar ke umat Islam, seperti orang mau berangkat haji, namanya produk arum haji, kemudian ada produk untuk mengembangkan usaha, yaitu kreasi, yang hampir pengusaha kita meningkat, saat ini kita meningkat hampir 100% untuk periode tahun 2017 ini ke masyarakat. Nah, pasar murah-pasar murah yang kita ini akan mendekatkan pegadian sebagai salah satu BUMN, dan cita-cita BUMN untuk negeri, untuk menjahterakan masyarakat bisa tercapai. Terhitung dari usianya yang mencapai 115 tahun, kegiatan pasar murah semacam ini sudah menjadi agenda rutin pegadaian selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Bahkan, pasar murah juga dilakukan di berbagai daerah di seluruh Jawa Timur. Adanya pasar murah oleh pegadaian ini pun disambut baik oleh seluruh masyarakat litar, utamanya warga yang kurang mampu. Rasa bahagia pun terlihat dari warga yang sudah menerima sejumlah sembalko dengan harga murah yang diberikan oleh pegadaian pelitar. Dalam kegiatan pasar murah kali ini, pegadaian memberikan sebanyak 325 paket yang dijual kepada warga dengan harga Rp25.000 saja. Serangkan untuk rincian produk yang dijual, diantaranya kebutuhan sembalko seperti beras, minyak goreng, gula, dan beberapa lainnya. Terima kasih masyarakat litar dan sekitarnya. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juni 2017, pegadaian cabang litar khususnya mengadakan pasar murah safari romadon 1438 hijriyah, di mana program ini yaitu kepeduluan pegadaian terhadap masyarakat yang tidak mampu, yaitu berupa pembelian sembako dengan harga Rp25.000 tetapi dengan nilai Rp200.000. Jadi, ada pun masyarakat yang menerima program ini, yaitu masyarakat di lingkungan sekitar pegadaian dan masyarakat golongan menengah ke bawah, sekaligus nasabah-nasabah pegadaian yang kurang mampu. Harapan kami dengan adanya pasar murah ini bisa membantu masyarakat litar khususnya, sekaligus membantu masyarakat mengataskan kemiskinan. Di pegadaian cabang litar, banyak sekali produk yang diluncurkan, akan tetapi produk yang rame dimanfaatkan oleh masyarakat litar, yaitu produk KCA yaitu kredit cepat aman dan kreasi sekaligus investasi mulia, yaitu program mulia, namanya kredit mulia dan tabungan emas. Yang paling dominan memang saat ini masih kredit cepat aman KCA, yaitu nasabah membawa barang jaminan dan digadikan, dari situ masyarakat akan memulai pinjaman. Yang kedua kreasi, kreasi itu kredit yang diperuntukkan untuk pengusaha kecil dan mikro dengan jaminan BPKB dengan bunga yang sangat murah, yaitu 1%. Yang selanjutnya yaitu tabungan emas, investasi berupa emas dan mulia. Mulia itu kepemilikan atau investasi emas dengan cara cash maupun kredit. Satu persatu sembako yang dibanderol dengan harga murah oleh PT. Pegadaian Jabang Blitar telah dibagikan kepada seluruh warga kurang mampu yang hadir dalam kegiatan pasar murah ini. Dengan dibantu oleh panitia, warga yang sudah mendapat sembako ini kemudian didata. Terima kasih. Terima kasih. PT. Pegadaian Jabang Blitar berharap dapat mewujudkan cita-cita pegadaian sebagai salah satu BUMN dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu diharapkan pula, pegadaian akan lebih dikenal oleh masyarakat luas serta Tia Anggan untuk berinvestasi di pegadaian. Alhamdulillah bisa membantu kita yang kekurangan untuk menyambut Hari Raya Ibu Fitri. Terima kasih kepada BUMN sudah membantu kami yang kekurangan. Tadi harganya berapa, Bu? Rp25.000. Isinya apa saja, Bu? Beras, minyak, gula, sirup, gacam. Ya harapannya BUMN lebih maju ke depannya. Harapannya masyarakat mulai saat ini bisa berinvestasi di pegadaian, bisa melakukan transaksi di pegadaian, karena pegadaian memang serba bisa. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kembang lambe akan segera kembali dengan kabar menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih.